Keluarga besar Kompas TV turut berduka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya pada rekan jurnalis TV One yang meninggal dunia dalam tugas. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberi ketabahan. Sedara kita ke informasi selanjutnya, polisi menangkap pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan dalam karung di Dermaga Muara Baru Penjaringan. Pelaku sempat melawan pada polisi saat ditangkap di rumahnya. Tim gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan Subdit Jatandras Ditkrimum Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku berinisial FH di rumahnya yang tak jauh dari lokasi penemuan jasad korban. Dari keterangan polisi, pelaku membunuh korban dengan pisau yang dipakainya untuk bekerja. Pelaku merupakan tukang potong hewan atau jagal. Kurang dari 24 jam rekan-rekan tim gabungan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dan Subdit Jatandras Ditkrimum Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan saudara FF. Saat ini sudah ditetapkan tersangka, FF ini merupakan teman dekat korban. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, kambing dan sapi atau jagal. Aksi pelaku sebelum membuang jasad korban dibungkus dengan kardus dan karung. Terekam CCTV. Pelaku keluar dari rumah membawa jasad korban dengan gerobak dibantu seseorang. Kejadian ini sehari sebelum jasad korban ditemukan hari Selasa. Sementara itu warga di sekitar Muara Baru penjaringan tak menaruh curiga pada gerak-gerik pelaku. Warga mengaku terbiasa melihat pelaku membawa kardus berisi ikan. Karena warga menduga pelaku merupakan tengkulak ikan di Muara Baru. Dari CCTV sini, si pelaku yang mendorong lori, yang baju merah yang memegang lorinya. Siapa baju merah itu siapa Pak? Kurang tahu saya sendiri, itu bukan warga sini. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa Pak? Ikan. Memang warga sini, dia itu dulu usahanya ikan, dia percaya dong. Namanya warga sini, apa itu? Ikan. Memang percaya, namanya ikan. Dia orang yang percaya ikan. Ikan tuna, apa. Tidak tahu bahwa itu mayat. Kalau tahu itu mayat, mungkin waktu berteriak laporan pada malam itu. Tidak kecium bau berarti Pak? Tidak, darah pun tidak ada. Kasus temuan jasad perempuan termutilasi di Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara menemui titik terang. Hasil dari penyidikan sementara, pelaku merupakan teman dekat korban. Korban dan pelaku terakhir bertemu pada hari minggu atau dua hari sebelum jasad korban ditemukan. Usai menangkap pelaku, tim Inavis Polda Metro Jaya terus mengumpulkan barang bukti kasus pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam karung di Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Atas temuan bukti-bukti penyidikan, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Ini tersangkanya sodara FF, sodara FF ini dekatan fakta yang ditemukan adalah teman dekat korban. Dugaannya saat ini adalah pasal pembunuhan, bagaimana diatur di pasal 338 KHP. Kemudian sebelumnya dilapis dengan pasal yang lebih berat, yaitu pembunuhan berencana. Pasal 340 KHP, jadi persangkaannya adalah diduga melakukan perencanaan pembunuhan, subsidir tindak pidana pembunuhan. Dari keterangan keluarga, korban pamit pada keluarga pada hari minggu untuk bertemu rekan kerja, namun hingga hari Senin tak ada kabar. Dari pengakuan pelaku, ia bertemu korban pada hari minggu. Usai bertemu pelaku, jasad korban ditemukan dalam karung di Muara Baru pada Selasa 29 Oktober 2024 dengan kondisi jasad tak utuh atau termutilasi. Bagian lain ditemukan pada Selasa Malam. Usai dilakukan penyidikan dan pemeriksaan CCTV di sekitar lokasi, polisi berhasil menangkap pelaku kurang dari 24 jam setelah jasad korban ditemukan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana.